Intro Satuan Penanggulangan Teror, Satgultor TNI melakukan latihan pengambil alihan Gedung Nusantara DPR dan pembebasan Sandra dari aksi terorisme. Skenario latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan prajurit Satgultor TNI dalam menghadapi aksi terorisme di tengah kota dan upaya melindungi objek vital nasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menyampaikan apresiasinya pada seluruh anggota TNI yang hadir dan terlibat dalam skenario latihan atas komitmennya untuk tetap siap siaga menghadapi teroris di tengah pandemi COVID-19. TNI harus, peralatan harus lebih canggih daripada teroris sendiri. Kalau kalah canggih kita nggak dilihat nanti. Iya kan, dalam negosiasi pun nggak dianggap tadi tuh. Nah itulah mungkin dari komisi satu harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Rahmat Gobel menambahkan komitmen dan integritas TNI dalam mengantisipasi tindakan teroris harus didukung penuh oleh DPR. Rahmat Gobel tetap mengingatkan semangat gotong royong antara TNI, DPR, dan warga sipil untuk bahu-membahu menangani pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, momentum kita harus bangun untuk membangun ekonomi kita apalagi semua negara sedang menghadapi masalah ekonomi yang besar karena pandemi COVID-19. Dan untuk itu, rakyat teman TNI harus bersatu. Latihan pengambil alih kuasa gedung DPR dan pembebasan Sandra ini melibatkan Satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Paskas. Amita dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!